Intro Romantis itu yang seperti apa? Wuhh, kan main ini Yang romantis itu seperti apa? Ada orang loh yang gak suka kekasih yang romantis Gitu Jadi kalau datang itu Gimana bang? Masih hidup? Gitu Dia tidak suka yang romantis Dia tanya Uang udah kurang Ada berapa bisa dikirim Ini yang tidak romantis Ada orang yang bilang gitu Cinta tidak perlu romantis Nonsense Nonsense Karena cinta pada tahap awal itu disebut romantic love Cinta kan ada tiga tahap Romantic love Friendship love Fatherly atau motherly love Romantic love Bagaimana mungkin cinta pada tahap paling awal tidak romantis Gitu kan? Romantic Nah romantic itu apa? Orang yang sedang merasa romantis Menjadi Menjadi bukan dirinya Dia menjadi diri impiannya Cewek anak muda kan gitu Kalau membayangkan dirinya Dirinya itu apa? Anggun Gitu Bicaranya tertata Terus kalau bicara itu Membuat wanita itu melihat Kepikir ya laki-laki semuda ini Bicaranya anggun Begini Gitu Itu kan bayangannya ini konsep tentang dirinya Nah jadi waktu dia mengalami cinta pertamanya Kemudian dia membangun conversation Dia akan menggunakan pribadi anggunnya tadi Dia akan membesarkan dada Bicara anggun Lalu Pacarnya kekasihnya tanya Kita tuh harus bersabar sampai kapan Itu yang belum gue pikir ya Tapi gayanya sudah ada Tapi kelasnya belum sesuai Nah jadi sebetulnya Cinta itu Menarik mengeluarkan yang terbaik Dalam setiap pribadi Itu sebaiknya disebut romantic love Romantis sekali ya Gitu Kalau melihat orang yang mesra Romantis sekali ya Kenapa? Berarti dalam kehidupannya tidak seperti itu Kalau MTGW saya minta doa kepada Ibu Lina Saya mencium Ibu Lina Orang bilang Itu apa? Berarti dalam kehidupannya tidak demikian Berarti ibu dan ayahnya tidak mesra Kesatu sama lain Saya sudah sebut kata mesra Romantic love itu mesra Mesra itu apa? Ayo Mesra itu berlaku Exceedingly tender Exceedingly Berlebihan Jadi bukan tender Mesra itu berlebihan Lembutnya gitu Jadi Adindal Bolehkah nasimu untukku? Itu tender Itu tender Jadi tidak ada orang mesra Tidak tender Tidak exceeding Tidak berlebihan Berikutnya apa? Romantic love itu berkenaan dengan sentuhan Menyentuh Kenapa orang yang tidak boleh bersentuhan itu Kalau sedang jatuh cinta itu menderita sekali Ingin menyentuh tapi tidak boleh Jadi mana tongkat? Mana tongkat? Pakai tongkat? Nah itu romantik loh Di budaya kita Dilarang gitu Pegangan gitu Kalau belum Belum halal gitu Jadi bilang Apakah yang menjadikanmu Segera halal bagiku? Itu karena kerinduan Akan romantisme Sebetulnya Jadi kalau Kan sering puisi itu Aku tak akan menyentuhmu Sebelum engkau halal bagiku Itu sebetulnya dia ingin Karena kalau tidak ada Tidak ada Keindahan dalam hatinya Untuk menulis puisi itu Karena dalam cinta yang romantis Itu ingin dekat Karena betul-betul Konsep sahabat itu terjadi Dalam cinta yang romantis Yaitu satu Dua Dua Jiwa Jadi satu Jadi Penyatuan itu sesuatu yang Sangat real dorongannya Jadi menyentuh itu sebabnya Kenapa begitu Sudah halal gitu Baru terus Boleh jalan gandengan Perlukan Itu ada Seorang Anak muda Ahli ilmu agama Gitu Dia bilang Apakah Kalau anda berhubungan Berkenalan Dengan wanita Anda menyentuh Oh tidak Tidak boleh Gitu Tapi sebetulnya Anda ingin jalan gandengan Iya dong Gitu Nah Itu berarti romantik Wajar itu Wajar Nah Agama Tradisi Budaya Mengatur itu Supaya tidak salah jalan Karena Ada hal-hal yang kemudian Menjadi salah Karena Tidak dikendalikan Dengan konsep Tanggung jawab Tanggung jawab Karena kalau kamu membuat wanita itu Merasa begitu Dekat kepadamu Mengharapkan masa depan Denganmu Jangan main-main Tanggung jawab Oke nah Jadi romantik itu adalah Exceeding tenderness Kelembutan yang Berlebihan Jauh-jauh sekali Terus satu lagi Orang romantis itu Pikirannya Hanya untuk yang dicintainya Itu orang romantis Jadi tidak bisa Orang romantis itu lupa Jadi terjadi kepada Seorang sahabat Yang pergi bersama kami Ke Hongkong Ini Untuk Ini anak yang ketiga Yang paling kecil Ini Untuk kamu Yang kedua Lalu anak laki-laki yang besar Ini Untuk kamu Lah untuk papa Ini Ini untuk papa Ini untuk papa Gitu Udah seneng Ibunya bilang Untuk aku apa Masya Allah Lupa Romantis gak Enggak Kalah-kalah romantis Istriah dari pikirannya Setiap saat Itu orang romantis Oh ini untuk dia Oh ini untuk dia Jadi orang romantis itu begini Aku tadi beli Untuk kamu Ini Odol Gitu Aduh kamu Pikirannya tentang aku Iya Aku sangat mikirin Kamu beli odol Ini satu lagi apa Sikat giginya Tapi itu suaminya Gak ngerti-ngerti Gitu Jadi romantis itu lucu Iya Bagi orang yang mengerti Bahwa Itu adalah Ungkapan Keinginan dekat Dengan lembut Antara Dua jiwa Yang saling mencintai Terus ada yang mengatakan Gini Apakah romantis Harus menyatakan cinta Orang romantis Selalu menyatakan cintanya Mungkin tidak mengatakan I love you Atau Bune Gue cintai Loh Gitu Enggak Mungkin tidak dinyatakan Orang romantis Orang romantis Menggunakan cara-cara lain Gak sesuai wajahnya Sama artis Korea Yang dicintainya Wah dia pamer kemana-mana Dia naksir gue Gitu Gak tau malu Oke Terus yang lebih parah lagi nih Ada anak muda yang menulis Di status Di twitternya Cinta itu aurat Aku tak akan pernah Menampilkannya Bayangin cinta itu aurat Tuhan maha mencintai Al-Wadud Yang maha mencintai Masa Cinta itu aurat Tuhan tampilkan cintanya Orang tua menampilkan cintanya Ini ada orang yang salah asuhan Dia bilang Cinta itu aurat Sehingga apa Dia anti menyatakan cinta Gak apa-apa Itu haknya Tapi wanita Jangan cintai dia Anda akan tiakali Habis-habisan Bayangin cintanya Jadi aurat Dia bilang apa Uangku juga aurat Rekening bangku Itu aurat yang lebih besar lagi Kamu gak boleh lihat Gitu Jadi kalau bahasan tentang romantisme ini Bisa lucu Karena di luar sana Banyak sekali pendidikan salah Tentang romantisme Oke Dirangkum saja Sudah menikah Oke Sudah menikah Sudah punya anak Oke Sudah menua Anak-anak sudah kuliah Atau ada yang bekerja Sekarang sudah bangun rumah Rumahnya besar Ditinggali hanya dua orang Tadunya banyak orang Nah terus Kalau tidak mesra Rumahnya itu Isinya apa Kalau tidak dekat Terus sudah ada uang Mau jalan-jalan Perintah Tuhan kan Bertebaran lah Kamu di muka bumi Saksikan keindahan dari ciptaanku Bahkan sisa-sisa Kaum besar Yang jatuh Karena berlaku tidak aman Terus mau jalan-jalan Ke seluruh dunia Kalau tidak mesra Satu sama lain So Yuk jadi orang yang mesra Karena kemesraan itu Bukan hanya dua orang Kekasih Ibu Ke anaknya Juga Mana sayangku Sudah makan Anak Kok ibunya Ibu Sedang sedih Sini Apa yang aku bisa lakukan Dan saya lakukan itu Dan pernah saya ditabok Sama ibu Karena ibu sedang sedih Mungkin dia sedang kesel Sama bapak Terus Saya pulang kuliah Saya lihat Bu sedang sedih Sini Aku bisa bijet orang Yang buat gak sedih lagi Begitu Ibu saya melihat Sini tangannya ibu Ibu saya gidal Saya lupa Menyiasat itu Gidal kan tangannya Di sebelah situ Yang kanan Coba ibu tangannya begini Ibu saya begini Saya begini Saya bilang Wow Jadi jangan-jangan ini ibu Wow Ibu saya Terus kita ketawa Saya peluk dia Dia cium saya Itu mesra Jadi kemesraan itu Bukan hanya Antara dua kekasih Tapi Siapapun Bukankah saya Kepada sahabat-sahabat saya Mesra Kepada audience Di jutaan orang Di televisi Saya sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Mesra Dengan senyum Gitu Terima kasih Sampai jumpa di video